Halo, bertemu kembali pada bab 8 dan kita akan membahas mengenai sosial media. Tujuan pembelajaran kita pertama adalah mengidentifikasi tujuh kunci sosial media, menguji sosial media dan mengetahui sosial media yang ada pada bisnis, mereview informasi dan media sharing, melakukan diskusi terhadap penggunaan blogs pada bisnis, mempelajari bagaimana bisnis menggunakan microblocks, dan yang terakhir adalah menemukan bagaimana cara untuk berkontribusi melalui wiki. Kita akan memulai dari strategi menulis dalam sosial media. Dalam pembuatan sosial media konten, pertama kita harus menggunakan pendekatan conversational. Pendekatan conversational adalah pendekatan percakapan, di mana ketika kita ingin membuat konten-konten, dalam sosial media kita, kita membuatnya menjadi tidak formal, kemudian membuatnya seakan-akan kita bercakap-cakap supaya konten atau caption kita menarik. Kedua, hindarilah sesuatu yang bersifat menggurui, dan hindarilah nada-nada dalam melakukan penjualan. Contohnya, kami menjual produk. Sebaiknya, Anda bisa menggunakan, hari-hari ini lagi panas ya, akan lebih segar kalau kita minum teh botol sosro, misalnya seperti itu. Jadi, hindarilah nada untuk menjual. Kemudian, hindarilah sesuatu yang bersifat formal sekali, tulislah segala sesuatu bersifat informal, tetapi bukan berarti kita jadi sembarangan atau sembrono dalam melakukan penulisan. Kita juga harus memperhatikan kaedah penulisan yang baik. Yang berikutnya, ketika kita membuat sebuah judul, pastikan judul kita memberikan informasi yang sangat menggambarkan mengenai apa konten dari materi kita. Lalu, kita harus memastikan bahwa selalu terhubung dan selalu terlibat dalam percakapan-percakapan yang ada dalam sosial media. Hindarilah juga promosi dengan usaha yang cenderung buka-bukaan atau yang sangat ketara, kita bisa mencoba mengaplikasikan soft selling daripada melakukan hard selling, misalnya membuat konten-konten menarik yang sebenarnya ada sponsorship di situ. Kita juga harus memastikan semua informasi yang kita berikan kepada customer, transparan dan juga jujur. Dan yang terakhir, berpikirlah kembali sebelum Anda melakukan posting, supaya tidak menemukan sebuah kesalahan, karena ketika sesuatu sudah diposting, orang sudah terlanjur melihat, sehingga kesalahan juga akhirnya ketar-ketara. Berikut ini kita akan mempelajari lebih detail mengenai jaringan sosial. Jaringan sosial di sini sebenarnya terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah public general network, public specialized network, dan yang terakhir adalah private internal network. Public general network dapat ditemukan dari social networking yang memang tujuannya hanya bersifat general, contohnya seperti Facebook, Google+, atau Instagram. Kemudian, tipe yang kedua adalah specific social network, yang dia memiliki tujuan spesifik dalam pembuatan sosial media seperti menggunakan link-in. Jadi, berbeda dengan Facebook, atau Google+, ataupun Instagram dan Twitter, link-in di sini adalah jaringan sosial media, yang tujuannya lebih ke arah profesionalisme dan untuk membangun karir. Juga digunakan untuk merekrut atau mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian, yang terakhir adalah personal, ataupun private special network. Di situ adalah jaringan yang dibuat oleh perusahaan untuk menjalin komunikasi secara internal dengan karyawan, perusahaan, dan atasan, dan sebaliknya. Contoh lain adalah seperti Renren, di mana Korea Selatan memiliki social media, dan di Cina juga punya social media yang khusus untuk orang-orang yang ada di negara tersebut, dan tidak bisa dibuka juga, atau tidak bisa diakses oleh orang-orang di luar negeri, karena mereka memiliki bahasa juga menggunakan karakter-karakter nasional mereka. Bagaimana dengan penggunaan social network atau jaringan sosial dalam bisnis communication? Pertama, ini bisa dimanfaatkan untuk membangun komunikasi di antara karyawan itu sendiri. Jadi, biasa perusahaan punya social media jaringan mereka sendiri untuk berkomunikasi dan melakukan koordinasi pekerjaan. Kemudian, yang kedua adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam suatu proyek, sehingga komunikasinya dipermudah ketika mereka tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian, yang ketiga, bagi customer sendiri, mereka bisa membangunkan online community, baik itu secara formal dari perusahaan maupun dari konsumen sendiri, terkait dengan merek perusahaan, sehingga ini memperkuat advocacy dari customer yang sangat ngefans dengan produk perusahaan. Perusahaan juga menggunakan jaringan sosial untuk melakukan sosialisasi merek dari merek perusahaan kepada konsumen dengan lebih mudah, karena sebagian konsumen ada yang sangat senang menggunakan sosial media, sehingga informasi yang akan lebih mudah untuk disampaikan melalui jaringan tersebut. Kemudian, yang kedua adalah berikutnya, memahami target pasar kita. Setiap target pasar biasanya menggunakan sosial media yang berbeda, contohnya generasi milenial menyukai menggunakan Facebook ataupun Instagram dan juga TikTok, tetapi lebih banyak generasi Z yang mereka menggunakan TikTok, sehingga kalau kita adalah produk yang dikhususkan untuk generasi Z, kita bisa menggunakan media yang cenderung mengarah kepada TikTok. Dan misalnya yang lain adalah penggunaan YouTube yang lebih general untuk target pasar, sehingga kita bisa menggunakannya untuk lebih banyak target pasar yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa gunakan untuk merekrut karyawan ataupun partner kerja, seperti yang kita bisa manfaatkan melalui LinkedIn. Dengan menggunakan jaringan sosial, kita juga bisa terkoneksi dengan penjualan-penjualan atau konsumen-konsumen yang cendun prospek, baik itu konsumen bisnis maupun konsumen individual. Kemudian memampukan kita juga untuk melakukan customer service, karena mereka juga bisa mengirimkan komplain atau memberikan saran melalui sosial media yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah memperluas perusahaan. Ketika perusahaan bisa memanfaatkan sosial media dengan lebih baik, maka perusahaan akan mendapatkan lebih banyak market share dan lebih banyak profit. Berikut ini kita akan membahas lebih banyak tentang informasi dan situs media sharing. Yang pertama adalah user-generated content. Contoh adalah user-generated content seperti YouTube, kemudian Instagram, kemudian Pinterest, dan lebih banyak lagi, di mana pengguna yang memiliki sosial media tersebut yang akan menciptakan konten-konten mereka sendiri yang lalu mereka upload. Jadi kenapa disebut sebagai user-generated content? Karena mereka sendiri menghasilkan konten-konten. Nah, sosial media ini sangat berharga bagi pengguna dan fitur-fitur dalam format-format pada sosial medianya mudah digunakan untuk memang menciptakan konten. Media curation site itu contohnya seperti pinned interest, di mana dalam curation site dia membuat sendiri si gambar, kemudian dia bisa sharing juga gambar itu ke anggota-anggota di dalam followersnya ataupun membernya. Dia mengumpulkan gambar juga memungkinkan dan melakukan republishing terhadap gambar tersebut. Di dalam website, antara lain juga dalam sosial media. Contoh lain dalam sosial media adalah seperti Kaskus dan Beauty Daily, ya, Female Daily. Salah satu sosial media yang juga digunakan sebagai forum untuk berdiskusi ataupun situs untuk tanya jawab itu seperti Kaskus ataupun Female Daily. Lalu perusahaan juga kadang-kadang membuat suatu blog untuk mengumpulkan komunitas yang menyukai merek, kemudian membuat sebuah situs untuk mereka bisa melakukan Q&A. Nah, di dalam situs tersebut atau blog tersebut, kita bisa membangun personal brand Anda menjadi memiliki image yang lebih baik dan lebih kuat. Kemudian dibangun dan dibentuk untuk membangun customer service yang lebih baik dan menghindari adanya misinformasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai blogging. Blogging di sini adalah sejenis personal website atau personal site yang sebenarnya awalnya dibuat. Itu tujuannya hanya untuk si user atau pemilik blog tersebut untuk menceritakan kejadian-kejadian personalnya ataupun tulisan-tulisan personalnya seperti diary tapi secara elektronik. Tapi saat ini kita melihat bahwa banyak perusahaan juga membuat blog sebenarnya walaupun mereka sudah memiliki official website, tujuannya adalah untuk mendukung supaya komunikasi lebih mudah dan lebih mudah diupdate oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan blog tersebut. Nah, dalam membuat blog yang efektif, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Pertama, buatlah blog dengan gaya yang personal. Jadi, blog itu tidak seformal pembuatan website. Karena kalau website, targetnya itu kan bisa berbagai macam. Bisa calon investor, bisa konsumen baru, bisa konsumen yang sudah ada. Kemudian bisa juga stakeholder yang berpotensi dan seterusnya. Sehingga harus dibuat dengan formal. Tapi kalau blog adalah bagaimana perusahaan bisa berkomunikasi dengan lebih personal, menonjolkan kepribadian dari merek atau kepribadian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, authentic voice. Kita dalam membuat sebuah blog, mencoba untuk menonjolkan nada kita menyampaikan, autentikisitasnya itu harus ditonjolkan untuk menunjukkan personality. Dan kalau kita komunikasi dengan seseorang kan, nggak bisa kaku ya kalau kita berteman. Misalnya, nama saya, bla bla bla. Pasti namaku, gitu ya. Jadi, authentic voice ini kita ingin mencapai dengan cara yang lebih personal dan lebih autentik. Kemudian, informasi akan lebih mudah diupdate karena blog itu hanya fiturnya sudah ada, tidak perlu harus meng-coding dan seterusnya. Sudah ada fitur, kita tinggal memasukkan konten dan tinggal di-upload. Dan uploadnya bisa sesering mungkin tidak harus orang yang memiliki tanggung jawab untuk meng-upload informasi, dia harus memahami tanggung coding. Jadi, dia memiliki basis teknologi yang rendah pun, itu tidak masalah. Topik-topik yang ada di lambok biasa topik yang lebih interesting dan lebih up-to-date dan memampukan untuk melakukan user participation karena di bawahnya ada komentar, kemudian bisa memberikan feedback, atau kita bisa menambahkan fitur-fitur lain yang menambah interaksi lebih kaya yang ada pada blog tersebut. Blogs dalam bisnis, manfaatnya bisa banyak dan bentuk-bentuknya bisa seperti social media hub, jadi social media hub perusahaan, perusahaan mengumpulkan informasi-informasi social media mereka punya di dalam blog tersebut. Kemudian bisa dibuat juga untuk membuat team project, mer-sharingkan ide, kemudian menjadi tempat bagi perusahaan memberikan berita-berita yang up-to-date, kemudian memberikan support bagi customer untuk memberikan fasilitas bagi customer, memberikan feedback, saran, atau kritik, dan juga yang terakhir adalah sebagai media yang umum yang digunakan oleh perusahaan untuk menceritakan hal-hal baru yang sedang dilakukan atau sedang diusahakan oleh perusahaan. Selain itu, blog juga berguna untuk melakukan retruitment karyawan, jadi misalnya perusahaan membutuhkan karyawan, dia juga bisa menceritakan sedikit latar belakang perusahaan mereka di situ dan memberikan lawangan pekerjaannya, kemudian menyampaikan mengenai kebijakan atau isu-isu terbaru yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, kemudian untuk memperbaiki krisis komunikasi yang terjadi misalnya antar konsumen dengan perusahaan, lalu perusahaan juga bisa memanfaatkan blogs untuk market research, untuk mengetahui bagaimana pendapat konsumen tentang produk perusahaan melalui survei, lalu memampukan juga di dalam blogs untuk dia mencari informasi atau berdiskusi dengan customer untuk ide-ide terbaru bagi perusahaan. Selain itu, hal-hal lain terkait dengan manfaat blogs bagi perusahaan sendiri adalah bisa meningkatkan customer engagement dan employee engagement, kemudian mengedukasi customer, memberitahu customer tentang produk baru, kemudian untuk melakukan word of mouth marketing, untuk bisa menjangkau media-media lainnya juga, dan untuk membangun komunitas. Ada tiga proses yang harus diperhatikan juga dalam pembuatan blogs, tentu saja pertama perencanaan writing dan completing. Pada dasarnya, pembuatan blog ini sama seperti kita melakukan penulisan pesan bisnis, dalam perencanaan antara lain kita harus mengenal siapa customer kita, siapa yang menjadi target customer, kemudian kita membuat suatu penulisan dengan pendekatan, baik langsung atau tidak langsung, disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan, dan yang terakhir, kita memproduksi pesan. Dalam slide ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai micro blogging. Mungkin banyak di antara kita bingung micro blogging itu seperti apa. Jadi, seperti blog, tetapi micro ya. Contoh yang paling populer adalah Twitter. Di dalam micro blog, pendekatannya, kita tentu saja, biasanya seperti Twitter itu ada keterbatasan karakter, sehingga kalau kita ingin membuat informasi, harus short, summaries, harus diringkas dengan sedemikian rupa untuk memenuhi karakter yang terbatas. Kemudian, biasanya memperhatikan sosial aspek, karena bisa siapa saja yang ikut tergabung di dalam social media Twitter kita. Aplikasi dari penggunaan micro blogging dalam perusahaan adalah biasa untuk memberikan update-update terkait informasi perusahaan, untuk memberikan informasi mengenai promosi perusahaan seperti kupon, kemudian diskon, dan seterusnya, untuk memberikan informasi mengenai produk tips, dan biasanya linknya itu dikaitkan dengan blog siap perusahaan atau webisat perusahaan, ataupun channel social media perusahaan di YouTube. Kemudian, expert information biasa juga disediakan untuk memberikan engagement, supaya customer tetap tertarik dengan informasi yang kita tayangkan di Twitter, dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi mengenai bahwa kita baru saja mengeluarkan tulisan baru di blog kita. Microbox application ini juga bisa dimanfaatkan sebagai back channel, maksudnya dengan back channel di sini adalah link lain yang dimiliki oleh perusahaan, sebenarnya intinya adalah untuk memperkuat usaha search engine optimization perusahaan, karena dengan kita memiliki back link atau lebih banyak back channel, maka trafficnya juga lebih baik, banyak orang lebih mengenal website utama kita. Kemudian, ini juga menjadi pendukung, kalau misalnya social media perusahaan lainnya sedang mengalami masalah. Di dalam Twitter, kita memiliki manfaat bahwa setiap berita yang disampaikan, pasti real time, sehingga kalau kita punya penguangan yang ingin disampaikan secepat mungkin, kita bisa memanfaatkan microblocks. Kemudian, untuk melakukan pelayanan customer, misalnya banyak ya kita lihat di Twitter, customer complain mengenai satu hal melalui Twitter tersebut, kalau kita minta untuk mereka menghubi customer service kita. Kemudian, bisa juga dimanfaatkan sebagai crowdsourcing. Crowdsourcing ini apa? Adalah ketika perusahaan mengundang customer-customer untuk memberikan ide, ataupun untuk memberikan masalah terkait dengan pengembangan produk perusahaan, maka kita mengundang mereka melalui Twitter atau microblocks. Kemudian, membantu untuk kita kalau punya konten baru, men-sharingkannya dan memviralkannya, karena Twitter biasa penggunanya sangat besar. Kali ini, kita akan membahas mengenai wiki. Wiki di sini juga termasuk dalam social media, karena seperti Anda ketahui, seperti Wikipedia bisa diedit. Jadi, kenapa banyak tulisan ilmiah ataupun paper akademik tidak menggunakan Wikipedia sebagai sumber, dan ini bisa menjadi catatan bagi mahasiswa juga, karena wiki bisa diedit oleh siapapun yang ingin berkontribusi untuk menambahkan informasi atau merubah informasi baik itu untuk mengklarifikasi ataupun justru untuk menyesatkan, sehingga wiki tidak bisa digunakan sebagai sumber yang ilmiah dalam sebuah penelitian atau tulisan akademik. Filosofi dari wiki itu sendiri terdiri di beberapa hal di bawah ini. Pertama, traditional authorship expectation. Jadi, Anda mungkin pernah mendengar tentang Wikipedia ataupun Wikileaks, di mana Wikileaks di sini digunakan untuk orang-orang tertentu demi membuka informasi-informasi konfidensial, baik itu dalam informasi perang ataupun politik, untuk membuka kepada publik mengenai informasi sebenarnya, walaupun belum tentu informasi tersebut benar. Jadi, adanya wiki ini sebenarnya mencoba untuk mengubah ekspektasi daripada penulisan itu hanya dari satu sumber saja, tetapi bisa dari orang lain. Jadi, kita tidak hanya percaya pada satu sumber. Kemudian, kemampuan dari wiki sendiri adalah kita bisa mengedit, kemudian meningkatkan kerja kita, lalu mereka biasanya punya template atau format option yang sudah default, default, lalu kita bisa mengedit ataupun memberikan komentar pada fitur tersebut. Wiki di sini juga menggambarkan dan mempraktekan sandbox. Jadi, kalau Anda pernah melihat, biasanya anak-anak itu main di kotak pasir. Kenapa yang dimasuk dengan sandbox ini apa? Karena setiap orang yang masuk di dalam sandbox, mereka bisa membuat apapun dari pasir tersebut, bentuk apapun yang mereka inginkan. Jadi, sandbox di sini, seperti wiki, setiap orang bisa mengkontribusikan, baik itu pengetahuan mereka, bisa mengkontribusikan dan memperbarui sesuai dengan pemain mereka, sehingga setiap orang pun akhirnya berkolaborasi dan mengkontribusikan sesuatu di situ. Tentu saja, walaupun demikian, akan lebih baik jika kita memiliki suatu guidelines untuk kontributor-kontributor yang harusnya memberikan kontribusi pada wiki. Contoh wiki yang banyak digunakan oleh perusahaan ini adalah banyak software yang bisa kita gunakan seperti Wrinkle, kemudian Microsoft Team, itu juga bentuk dari collaboration application atau software. Kita bisa menggunakan itu untuk berkolaborasi, memiliki satu drive bersama untuk tugas-tugas Anda, kemudian Anda juga bisa berbicara secara langsung, dan kalau pakai whiteboard, kita juga bisa menggambar bersama. Jadi ini contoh-contoh software yang bisa digunakan seperti wiki yang intinya adalah untuk berkolaborasi. Demikian pembahasan kita untuk bab 8 mengenai social media. Semoga berguna, dan jika ada yang ditanyakan, bisa menyampaikannya melalui MS Team. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.